Bagi caleg yang satu ini, jabatan adalah amanat yang harus diemban dengan baik. Jabatan sebagai anggota Dewan bukanlah hal baru bagi pria kelahiran di Kuningan 4 Mei 1969 ini. Karena sejak 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019, 2019 hingga 2024, dia telah memikul amanat rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 dengan bertugas di Komisi 6. Berdasarkan Digital Monitoring Apresiasi Calon Legislatif Populer 2024-2029, ada sekitar 10.000 ulasan namanya di internet dan 1.830 pemberitaan di media online dalam kurun satu tahun terakhir. Namanya juga banyak dicari oleh pengguna internet dengan lebih dari 12.000 pencarian langsung. Inilah peraih apresiasi Calon Legislatif Populer 2024-2029 Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon, MSI, Calon Legislatif DPR RI Partai Demokrat, Dapil, Jawa Barat 8, nomor urut 1. Kami ucapkan selamat dan apresiasi kepada Bapak Doktor Insinyur Haji E. Herman Khairon, MSI, Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat, Dapil, Jawa Barat 8. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kru dan pimpinan di suara pemerintah yang tentu terus menilai kinerja dan menilai terhadap keaktifan seseorang baik sebagai anggota DPR maupun sebagai calon anggota legislatif. Saya berterima kasih atas penghargaan ini, tentu penghargaan ini sebagai cambuk dan sebagai pelecut agar ke depan saya bisa bekerja lebih baik. Tiga periode atau 15 tahun saya menjadi anggota DPR tidaklah cukup tentu untuk memberikan kontribusi dan menjawab berbagai tantangan serta memberikan solusi kepada rakyat oleh karenanya penghargaan ini juga mendorong motivasi ke depan agar kami lebih efektif dan lebih produktif untuk baik menghasilkan produk-produk di dalam proses saya sebagai anggota legislatif maupun saya bekerja secara langsung untuk rakyat, untuk konstituen, untuk para pemilih yang tentu saya harus juga memberikan apa yang terbaik untuk dilakukan bagi masyarakat yang telah memilih saya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada suara pemerintah dan tentu mudah-mudahan ini akan menjadikan dorongan besar bagi saya untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi kepada seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI telah berhasil meraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 dan juga sebelumnya juga menjadi anggota Dewan Tiga Periode ini merupakan bukti keberhasilan beliau namanya juga diulas di halaman internet lebih dari 10.000 ulasan dan juga diberitakan sebanyak 1.830 pemberitaan di media digital dalam kurun waktu satu tahun terakhir juga namanya juga dicari oleh pengguna internet sebanyak 12.000 pencarian secara langsung. Ini merupakan bukti keberhasilan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon dalam melakukan aktiviti dan juga branding secara digital dan saya berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga khususnya untuk konstituen di daerah pemilihannya. Sukses untuk Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI. Kita akan berfoto bersama silahkan untuk memberikan pose kemenangan. Satu, dua, tiga. Terima kasih dan selamat sekali lagi.